. Lama dinanti akhirnya bantuan bibit kentang sebanyak 10 ton dari Kementerian Pertanian RI tiba dan diterima langsung gabungan kelompok tani kawasan pertanian terpadu Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Tele, Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023. Setibanya bibit kentang langsung dicek pengawas benih tanaman Kabupaten Samosir dari UPT Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara . 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 Tunggu dang dong, tunggu dang dong, mau was di topi di taui. Kemudian Kadis Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom menyerahkan 4 ton bibit kentang kepada kelompok tani saud tani, 3 ton kepada kelompok tani jadi tani dan 3 ton bagi kelompok tani utama tani. Dinas Ketan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir bersama penyedia bibit kentang dari pengalengan menyerahkan bibit kentang kepada kelompok tani saud tani sebanyak 4.000 kilo atau 4 ton yang akan ditanam di kawasan pertanian terpadu Kabupaten Samosir. Semoga bibit kentang ini bisa bertumbuh dengan baik dan berproduksi dengan baik. Pada sore hari ini kita dari Dinas Ketan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir bersama penyedia bibit kentang dari pengalengan menyerahkan bibit kentang kepada kelompok tani utama tani sebanyak 3.000 kilo atau sebanyak 3 ton yang akan ditanam di kawasan pertanian terpadu Samosir di Hariara Pintu. Semoga bibit ini boleh bertumbuh dengan baik dan berproduksi dengan baik. Pada sore hari ini Dinas Ketan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir menyerahkan bibit kentang kepada kelompok tani jadi tani yang langsung dibawa dari pengalengan dan akan ditanam di kawasan pertanian terpadu Samosir di Hariara Pintu. Sebanyak 3.000 kilo atau 3 ton. Di hadapan ketua dan anggota kelompok tani KPT Kabupaten Samosir Kadis Pertanian Tumiur Gutom berharap semua bibit kentang harus ditanam di KPT dan dirawat hingga dapat diawasi dengan baik dengan harapan bantuan lainnya dapat menyusul himbaunya. Leling tapai ima Alai puas dorohata roh bibiton sesuai permintaan jala kondisina penakkaninan tak memberiksa kita kualitas dengadro kualitas baik sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Tuhanmu sudah kelompok ini semuanya ditanam di KPT dengan tujuan, dengan adanya nanti ini akan datang lagi bantuan lain sementara itu atas nama ketua kelompok tanis Sahala Situmorang menyampaikan rasa sukacitanya atas kedatangan bibit kentang yang dimintakan dari pengalengan Jawa Barat itu Seraya mengucapkan terima kasihnya kepada Kementan RI, Bupati Samosir Dinas Pertanian dan anggota DPR RI Martin Manurung yang mendorong memajukan pertanian di Desa Hariara Pintu khususnya tuturnya, berikut penuturannya Bapak-bapak ketua kelompok, setelah sekian lama menantikan kedatangan bibit kentang ini Pak seperti apa yang Bapak ungkakkan atas kedatangan daripada kentang, bibit bantuan dari pemerintah ini Pak baik, atas nama kelompok tanis, walaupun keterlembatan hal kedatangan bibit kami tidak ada artinya, atau komplit merasa senanglah kami kedatangan ini walaupun agak terlambat artinya Bapak, orang Bapak tidak kecewa ya Tidak kecewa Pak Tidak kecewa ya Kenapa, memang kami IPT ini memang betul-betul generasi yang benar kedua dari pengalengan sudah murni, jadi kami merasa bangga Pak, terima kasih Mengapa Pak, orang Bapak sebagai ketua-ketua kelompok dari KPT ini harus memilih dari bibitnya dari pengalengan Baik, terima kasih Pak Memang kami atas nama petani, kelompok petani di desara pintu ini, kami sudah memahami tentang pemilihan bibit Kenapa, kalau bibit dari lokal itu sebenarnya kurang mengumus sama generasinya, tapi kalau dari pengalengan yang dari Jawa Barat, itu sangat mengumuskan sesuai dengan kami pahami disini dan sudah kami tanam disini, hasil dari pengalengan Jawa Barat, seperti itu Pak Petani berapa bentuan yang didapat dari pemerintah ini Pak? Tadi kami terima atas nama kelompok sotani 4.000 kg atau sekitar 4 ton 4 ton ya Seperti itu dari penerimaan kami Pak, dari atas nama sotani Ya, dengan 4 Pak, berapa bentuannya Pak? 3.000 kg 3.000 kg? Sekitar 3 ton 3 ton ya, kelompok tani? Kelompok jadi tani Jadi tani Pak? Iya Dengan kelompok apa Pak? Utama tani Utama tani berapa tadi Pak? 3.000 3.000 ya? Sekitar 3 ton 3 ton ya, berarti semuanya 10 ton ya? 10 ton 10 ton Kapan kira-kira Pak mau ditanam ini Pak? Baik, kami lihat kondisi ini memang sudah sangat bagus, cuman kami tunggu harus bersabar kami untuk penumbuhannya Supaya standar, supaya lebih sempurna, mungkin lebih kurang 1,5 bulan lagi lah, yang paling efektif Nah, seperti itu Menurut kondisi BWI? Seperti itu, supaya harus dia, muncul dia, apa namanya sih, tumbuh? Tunggu, tunas Supaya sempurna Seperti itu kalau cara bertanai kentang ini Jadi kami pun harus menunggu ini 1,5 bulan lebih kurang, baru kami harus menanamnya Seperti itu Pak Dari pengamatan dan pengalaman Bapak, dari waktu menerima bibit itu, bagaimana kualitasnya Pak? Kami teliti tadi, memang luar biasa, bagus Bagus Ya, kami pun sudah memahami, sudah bagus Apa yang Bapak harapkan kepada anggota-anggota kelompok Bapak dalam penanaman bibit kentang ini nanti Pak? Baik, saya sebagai Ketua Kelompok Tani, sesuai dengan anjuran program pemerintah, itu kami harus halangkan dan kami jalankan Dan saya atas nama Ketua Kelompok Tani, Anggota Kelompok Tani, kami sudah sepakat untuk sesuai dengan anjuran-anjuran yang sudah dilakukan atau yang sudah ditentukan oleh Dinas Pertanian Ada yang Bapak mau sampaikan kepada Dinas Pertanian atau Pemerintah Kawan Samosir, atas koloperasinya hingga menurunkan bantuan ini dari Kementerian? Baik, kami atas nama Kelompok Tani, sebagai pengawakili, kami mengucapkan banyak terima kasih yang mendorong petani kami di Desara Pintu ini Salah satunya dari Dinas Pertanian Kawan Samosir, dan juga Bapak Bupati kami Kawan Samosir, dan juga Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dan juga dari anggota DPR RI yang mendorong untuk menunjukkan pertanian atas nama Martin Manurung dari Partai Masdem Kolongkasala, seperti itu Jadi banyak terima kasih, semoga-moga adalah panjang umur mereka, khususnya yang mendorong kami sebagai petani yang ada di Desara Pertanian Informasi ini disampaikan Samosir TV